Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tauhih Bukhari, sarangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke-63. Pada bab ke-63 ini Imam Bukhari menuliskan Babu Rasulid Jami, yaitu membatuh sejarah. Maksudnya begini, bagi kaum perempuan, kaum ibu-ibu, ketika pakaiannya terkena jarah, maka apa yang harus dilakukan? Maka ketika pakaian ibu-ibu atau pakaian bapak-bapak juga terkena jarah, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membersihkan jarahnya. Setelah jarahnya bersih, lalu disiram dengan air. Setelah disiram dengan air, maka basinya boleh digunakan untuk sholat dan lain-lain. Tentu ketentuan detailnya nanti ada pada kitab-kitab. Nah, lalu mari kita lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Pertama, hadis nomor 227. Ada sana Muhammad bin Al-Mustanna kola, ada sana Yahya An-Hisham kola, ada satni Fatimah Tungan Asma kola, ya Ad-Simro'atun Nabiya s.a.w. fa kola. Muhammad bin Al-Mustanna meriwatkan kepada kami, ia berkata. Yahya meriwatkan kepada kami, dari hitam, ia berkata. Fatimah meriwatkan kepada ku, dari asma, ia berkata. Seorang wanita datang menghadap Nabi s.a.w. lalu berkata, Apa pendapat engkau apabila salah seorang dari kami mengalami haid di pakaian yang dikenakannya? Apa yang harus ia lakukan? Beliau bersabda, hendaklah ia mengeriknya. Nah, satu, mengeriknya atau mengerik darah, kemudian menggosok-gosoknya dengan air, menggosok-gosok darah dengan air, membersihkannya dengan air, lalu menyiramnya, baru selanjutnya ia boleh sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Nah, ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibn Hajar al-Asqolani dalam kitabnya Fatul Bari juga menuliskan sebuah riwayat yang berbunyi, Salah seorang dari kami ada yang tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu potong. Sementara ia mengalami haid di pakaian yang dikenakannya tersebut. Apakah pakaiannya terkena darah haid itu? Maka ia pun membasahinya dengan air rudahnya dan mengeriknya dengan kuku-kukunya. Nah, bahkan pada riwayat ini lebih ekstrim lagi. Dia cuma dipasahi dengan air rudah, lalu dikerik, dibersihkan dengan kuku-kuku. Nah, pada hadis berikutnya, Imam Bukhari menuliskan pada hadis nomor 228. Ya Rasulullah inni mera'atun ustahabu kala abhuru. Muhammad meriahakan kepada kami, Ia berkata, Abu Mu'awiyah meriahkan kepada kami, Hisam bin Urwah meriahkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, Fatimah binti Abi Hubez datang kepada Nabi SAW. Setelahnya berkata, Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang senantiasa mengeluarkan jara istihafroh. Dan akibatnya aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah SAW menjawab, Tidak. Sebab jara itu bersumber dari pemburu jara yang kesah. Bukan jara haid. Jika datang masa haidmu, Maka tinggalkanlah sholat. Dan jika masa haidmu telah berlalu atau berakhir, Maka basuhlah jara tersebut. Lalu dirikanlah sholat. Jadi jelas ya, Pakaian yang terkena jara haid, Cukup dibersihkan. Jara haidnya setelah bersih, Dicuci lagi dengan air, Lalu dibanjur air, Setelah itu bisa digunakan untuk jara dan lain-lain. Maksudnya, Kalau pakaian kita terkena jara haid, Itu tidak harus dicuci semua. Cukup dibersihkan bagian yang terkena jara haid tersebut. Kalau mau dicuci, Tidak masalah. Ini kan sebutkan situasi kondisi tertentu, Kita cukup membersihkan bagian yang terkena jara haid tersebut. Misalnya terkena hanya segini nih, Misalnya hanya 1 cm persegi, Itu yang satu-satunya yang dipersihkan, Wapru dicuci semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, Jangan lupa lagi di channel ini. Subhanallahumma wa bihamdika, Ashabu Allah ilaha ilaha, Ashabu Allah ilaha, Wa al'afaminkum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.